Cabang olahraga atau permainan bulu tangkis menjadi satu di antara beberapa cabang olahraga yang populer di Indonesia dan juga dunia. Olahraga satu ini dikenal juga dengan istilah badminton dan di Indonesia lebih familiar disebut dengan istilah bulu tangkis. Sebagai olahraga yang populer, bulu tangkis kemudian sering dimainkan oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa dan tidak harus menjadi atlet untuk memainkan olahraga yang satu ini. Sahabat, permainan ini biasanya dimainkan dalam sebuah ruangan walaupun kita dapati sebagian orang memainkannya di luar ruangan. Dan kami kebetulan tidak memiliki lapangan tersendiri, makanya kami kadang bermain di gedung olahraga ini. Permainan ini menggunakan shuttlecock dan biasanya penyedia lapangan yang memfasilitasi shuttlecocknya dan kami yang bermain di sini yang menanggung biayanya. Nah, pembayaran shuttlecock inilah yang menjadi topik konten kita pada kali ini. Ada dua versi. Versi yang pertama, para pemain sepakat bahwa pihak yang kalah yang harus menanggung biayanya. Versi yang kedua, biayanya ditanggung secara bersama. Nah, kira-kira sahabat bagaimana menurut Islam terkait permainan dan model pembayaran seperti ini? Menurut Ustadz bagaimana? Ini kan di sini ada yang biasa kalau bermain kalah bayar. Siapa yang kalah dia yang bayar? Bulu atau shuttlecock. Kalau Ustadz bagaimana? Mana yang bagus? Kalau kita cara bayarnya itu bayar bersama. Ini di mana ini? Kalau Kementerian Agama itu kebersamaan dia, Pak Ji. Jadi tidak ada kalah menang. Jadi sama-sama kita bayar, patungan bayar bulu. Jadi misalnya kalau bulunya lima dipakai, berarti bayar bersama? Iya, bayar bersama. Oke. Terima kasih banyak, Ustadz. Pak Jaya, minta maaf Pak Jaya, minta komentarnya. Eh, menurut Bapak kalau bermain bulu tangki seperti ini, bagusnya kita bayar bersama atau yang kalah yang bayar? Kalau saya pun lebih bagus lagi bayar bersama. Iya, begitu Pak ya. Bagus baru bersama ya. Sepakat itu ya? Iya. Oke, makasih Pak Ridwan, kami mau tanya ini, biasakan kalau main bulu tangkis begini, ada orang yang main olahraga seperti ini, yang kalah yang bayar bulu, yang bayar setelcock. Menurut Pak Ridwan bagaimana itu? Bagaimana yang bagus? Kalau bagusnya itu bayar bersama. Bayar bersama, Pak ya? Karena saya takutnya kalau dia bayar yang kalah bayar, itu mengandung usur judi. Oke, mengandung usur judi. Kalau di PB Kemenang sendiri bagaimana sistemnya? Alhamdulillah kalau kita di PB Kemenang, sistemnya bayar bersama, jadi kita jauh dari mesur judi. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Ridwan. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubarak Azhari. Semoga selalu sehat. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum like, silakan tekan tombol like-nya dan jangan lupa komen dan bagikan konten ini jika bermanfaat. Kali ini kita bahas terkait perjudian. Judi itu sebenarnya dalam Islam adalah pemberian materi atau sesuatu dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Nah, dalam pertandingan bulu tangkis, dalam permainan bulu tangkis, terkadang kita dapati pemain-pemain itu yang untuk mensupport diri mereka, supaya tim mereka menang, supaya mereka semangat bermain, maka mereka membuat sistem siapa yang kalah, dia yang harus membayar satelkoknya. Yang menang gratis. Nah, ini sudah masuk dalam unsur perjudian. Walaupun antaradin. Kedua belah pihak sepakat, suka sama suka, rela sama rela untuk melakukan muamalah atau akad seperti itu. Efeknya sangat banyak sebenarnya. Ketika kita menggunakan sistem yang kalah harus membayar satelkok, maka setiap orang akan berusaha mencari partner pasangan yang kuat. Tidak mau dengan pasangan yang lemah. Tentu dia akan mau menang terus. Kemudian yang kedua, ada semacam ingin mengalahkan lawan di sana. Yang ingin selalu menang karena tidak mau membayar bulu itu. Apalagi yang paling fatal itu sebenarnya sudah masuk dalam unsur perjudian. Wa'iyahzubillah. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang mungkin masih menggunakan sistem seperti ini dan mau mengetahui, mari kita bersama-sama untuk bermain berolahraga. Just money kita sehat dan insya Allah hati kita juga sehat karena menggunakan sistem yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, kalau di PB Kemenang sendiri, toli-toli, kami itu setiap bermain. Ini ada teman-teman, teman-teman saya banyak, ada yang sementara main di sana. Kita bermainnya itu mengambil satelkok, misalkan ada 10 satelkok. Harga satelkoknya ini per buahnya itu Rp13.000 oleh pengelola. Ya, mungkin sudah ada uang lampu di sana ya, pembersihan lapangan dan seterusnya. Ketika kita menggunakan 10, maka 10 itu di jumlah secara diakumulasikan berapa jumlahnya? Rp13.000 kali 10 bulu berarti Rp130.000 ya, Rp130.000. Rp130.000 itu kita bagi berapa orang kita yang bermain dalam game itu. Akhirnya kita bermain bersama, tidak ada yang melihat siapa menang, siapa kalah. Tidak melihat, saya mau pasangan dengan ini, saya tidak mau pasangan dengan yang sana. Karena mainnya belum di level yang paling tinggi, mainnya masih di level rendah. Akhirnya kita akan memilih-milih teman. Dan tentu akan ada teman yang kecewa ketika kita tidak mau berpasangan dengan dia. Seperti itu sahabat sekalian. Semoga beranfaat, saya kira. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.